Intro Hey yo what's up guys welcome back to my channel This is channel camporado is ini macem-macem tapi dasar luar biasa Apa kabar kalian semua semoga selalu sehat dan bahagia disana Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat skin fade Menggunakan super taper corded yaitu yang berkabel dan menggunakan razor Apakah bisa? Bisa saja Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai guys Oke yang pertama kita basahin rambut kasamer kita dulu untuk memudahkan parting Sisi rambutnya kemudian parting bagian atas dan samping Nah sebelumnya disini super taper corded saya Saya setting dengan blade zero gap Oke Supaya memudahkan dalam menyambung garisnya Yang pertama menggunakan gap nomor 2 lever open Kita membuat pola dasar sampai atas Pelan-pelan saja polanya selalu square ya Nah kurang lebih seperti itu Kemudian setelah itu kita membuat garis Batas garis seperti ini saya memulainya dari belakang Kemudian samakan tinggi bagian kanan dan bagian kiri Jangan tinggi sebelah Kemudian setelah itu kita hilangkan bagian bawah garis itu menggunakan razor Beri sedikit air saja tidak perlu menggunakan shaving gel tidak boros Triknya adalah saat kalian mau meranger rambut bagian bawah garis Saat pertama menempelkan razor itu jangan terlalu ditekan Kemudian semakin bawah semakin ditekan Supaya apa? Supaya terjadi sebuah gradasi Dan tidak terjadi sebuah garis yang ditimbulkan oleh razor Sehingga susah untuk di connecting atau susah untuk di hilangkan Oke Menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh razor Dengan super taper corded Nanti susah coy Nah seperti ini saja Tidak ada saver Razor pun jadi Alright Oke kemudian setelah itu adalah zero clipper lever open Buat pola satu atau dua jari Satu jari saja cukup Seperti ini Polanya guys usahakan konsisten ya Lebarnya konsisten Terima kasih telah menonton Oke setelah itu kita hilangkan garisnya menggunakan zero clipper lever close Seperti ini Kalian bisa menggunakan sudut blade untuk menghilangkan garisnya Supaya lebih mudah Supaya tidak tercipta sebuah garis lagi Yang ditimbulkan oleh zero clipper lever close Gerakan clipper menggunakan teknik sea move Terima kasih telah menonton Setelah itu adalah guard number one lever open Setelah itu adalah guard number one lever open Kalian bisa membuat pola baru atau langsung Mengkonek tingkan Mengkonek dengan guard number dua tadi Semampunya saja Nanti di akhir tinggal finishing Touching sedikit Kurang lebih seperti itu You guys understand Kemudian Kemudian hilangkan garisnya Menggunakan Menggunakan Nomor satu lever close Nah seperti itu Kenapa saya jarang menggunakan super taper coy Karena kamera saya ini Ya Bukan kamera mahal ya Jadi kalau dia kena sinar putih itu Meredup Seperti itu guys Kalian bisa lihat sendiri kan Biar pet Biar pet Biar pet Seperti itu Selain itu juga Super taper corded ini Wabot guys Neng tangan pegel Karena Lama menggunakan yang cordless Senior dan super taper cordless Nah ini Tiba-tiba saya Menggunakan super taper corded Ini setelah bertahun-tahun lamanya Tidak megang Jadi Tangan ini keju Bisa potok ini Tangan ini Dan mungkin masih kikuk ya Karena bertahun-tahun belum Menggunakan kembali Nah Kemudian untuk detailing Bagian-bagian yang kecil Di antara Persambungan antara Zero clipper ke Satu close itu Kalian bisa detail lagi Menggunakan guard 0,5 Seperti ini Menggunakan Subit blade Untuk mencangkau Bagian-bagian kecil Rambut Understand Nah Semakin kalian teliti Maka semakin bagus Gradasi yang kalian ciptakan Guys Jadi alat itu Hanyalah sebuah alat Nah Nah kemudian Clipper overcome Seperti ini Seperti yang saya bilang Di awal tadi Di Nomor 1 Open Ke nomor 2 Open itu Kalian Overcome Mana bagian-bagian Yang masih kurang Mana bagian yang Belum terconnecting Atau bagian yang Kurang halus Hati-hati saat Overcome ini Karena kalau Kebablasan Maka Gradasinya akan Hancur Guys Kecoa Sedikit saja Kecoes Sedikit saja Gitu loh Itu akan Merusak warna Yang Sudah kita Buat Gitu loh Karena Kalau kecoes Gitu Yang kecoes itu Lebih tipis dari Rambut di bawahnya Kan Nah itu akan Jelek guys Maka Be careful Untuk step ini Nah kalau ada yang Susah dijangkau dengan Sisir yang agak tebal Gunakan sisir yang Lebih kecil Lebih tipis Tapi semakin tipis sisir Kalian harus Semakin hati-hati Right Nah detailing-detailing Kecil lagi Semakin kalian teliti Semakin bagus Oke Jadi yang namanya Alat itu Ya adalah Sebuah alat Alat bukan Penentu cukuran Akan bagus Atau tidak Tapi alat itu Ya Siapa yang Memegang Man behind the gun Gitu loh Alat Hanyalah Sebuah Alat Alright Oke setelah itu Connecting bagian atasnya Menggunakan Tinning Scissor Biar tidak Kotak Biar tidak terlalu tajam Bagian subit Atasnya Nah itu selera sih Saya Beberapa di cukuran saya Kadang juga suka Seperti itu Atau kadang ada yang round Selera guys Oke Kemudian Bikin note line Biar lebih tegas Kanan juga kiri Pastikan Sama Bentuknya Melengkungnya Oke Langsung saja Ke rambut bagian atas Kali ini Saya akan bikin Apa ya Mungkin agak Fox Gitu ya Oke Profile Di tengah Tentukan panjang profile Potong Dan sebagai guide Untuk memotong rambut Di bagian belakang Square Dan belakang round Alright Kemudian Gunakan Guideline tadi Untuk memotong rambut Di bagian sebelah kanan Seperti ini Pastikan kalian sudah tahu Karena kalian Saya yakin Sudah melihat Video-video saya Sebelumnya Jadi Pastikan kalian sudah Paham Waste pinter Boy Kemudian Profile Pindah ke sebelah kiri Untuk memotong rambut Di bagian sebelah kiri Ini kanan kiri Saya bikin round Biar jatuhnya Tidak berat Jangan lupa Jangan lupa Cross-check Mana tahu ada bagian-bagian yang kurang perfect dan panjang sebelah Oke setelah itu keringkan rambut dulu Setelah dikeringkan kalian bisa menambahkan tekstur rambut seperti ini Biar lebih natural dan juga jatuhnya lebih ringan Seperti depan, sampai belakang, kasih tekstur Oke kurang lebih seperti itu coy Nah ini penipisan, teknik penipisan Touching-touching sedikit gitu, mana yang menurut kalian kurang Tekstur lagi, biar bisa lebih nanti jebrik-jebrik Bahwa ini kalian apa, jebrik-jebrik Daripada di sasak jebret-jebret Wah malah hajur Rambut kering seperti ini bisa kalian kasih clay supaya bertekstur Jadi teknik pemakaian clay itu bisa pas rambut kering, bisa pas rambut basah Kemudian styling rambut Nah ini customernya minta dikwasi garis Kaya lintasan, sekos samping tekan alis Biar kaya wong kepecok samurai Biar kaya jari ini Biar kaya tak beli si dre Mau kaya jari benda kaya kalem banget Wadah ala kaya kalem ini urung tentu Kelakuan ini kalem Yorah guys Oh Pengpenampilannya jelek juga belum tentu hatinya jelek Alright Wih Seperti itu malah ngomyang Diraser seperti tadi ya Oke Kemudian setelah itu Kalian bisa menambahkan hairspray di bagian rambut dan menata lagi Alright Thank you guys very much Inilah hasilnya Thank you yang sudah melihat video saya Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys Comment, komen Kalian request apa Kalian kritik video ini Ada kekurangannya Ada bagaimana Terserah kalian Kritik sepedas pedasnya Atau mau request apa Silahkan di komen Walaupun tidak semua komen saya balas Alright Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian semua Supaya lebih bermanfaat Alright Sekali lagi Thank you guys very much You guys so beautiful Nantikan video-video saya selanjutnya See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!